Intro Selamat siang Anda yang menyaksikan kami langsung dari Metro TV Sumatera Utara Kali ini saya berada langsung dari Hotel Ibis Tal Medan Patimura Kita akan berbicara dengan dua narasumber kita dalam program Tanya Kemenkumham Apa saja yang akan kita bahas, ikuti saya Selamat siang untuk Anda yang menyaksikan kami langsung dari Metro TV Sumatera Utara Dan senang sekali kita kembali hadir dalam program Tanya Kemenkumham Dan kali ini kita akan membahas tentang Majelis Kehormatan Notaris Majelis Kehormatan Notaris ini sendiri adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan Untuk melaksanakan pembinaan notaris dan juga kewajiban memberikan persetujuan Atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan Kita akan berbicara dengan dua narasumber kita siang hari ini Lebih jauh tentang Majelis Kehormatan Notaris ini Sudah hadir bersama kita ada Bapak Dr. Suprayidno SH SPN MKN Selamat siang Pak Suprayidno Dan juga ada Bapak AKBP Ramles Napi 20 SHMH Selamat siang Baik, kita akan berbicara seperti apa tentang Majelis Kehormatan Notaris ini Kita mau dulu dengan Pak Suprayidno Seperti apa kalau kita berbicara tentang MKN ini sendiri Pak Suprayidno Baik, MKN itu adalah Majelis Kehormatan Notaris Satu lembaga yang diatur di dalam UUCN Undang-Undang Jabatan Notaris Di sana adalah satu badan yang memberikan pembinaan dan perlindungan terhadap notaris Nah, pembinaan dan perlindungan itu di sana berkaitan dengan kerasian jabatan Bukan melindungi diri notaris itu Lembaga itu sendiri kalau kita melihat historisnya Itu adalah satu lembaga di mana ketika penyidik penuntut umum atau hakim Memerlukan kehadiran seorang notaris Untuk diminta keterangan atau seorang penyidik penuntut umum atau hakim Ingin mendapatkan satu dokumen Yang berupa dokumen yang dilahirkan oleh seorang notaris ya produknya Itu memang wajib mendapat persetujuan Majelis Kehormatan Wajib mendapatkan persetujuan Nah, pertanyaannya yang mengajukan permohonan ke MKN ini Misalnya terkait dengan permintaan izin pemeriksaan notaris siapa aja ini? Memang di UJN itu, Pak Jaki, itu sudah dibatasi Dibatasi? Ya, karena MKN ini ranahnya adalah secara umum menurut UJN itu ranah pidana Jadi kalau kita lihat itu mulai dari penyidik Penuntut umum dan hakim Biasanya ada proses-proses yang berkaitan dengan proses peradilan Yang ada hubungannya dengan tidak pidana Jadi yang mengajukan permohonan untuk yang dimaksudkan di dalam pasal 66 itu adalah Penyidik, penuntut umum, dan hakim Baik, tapi dalam hal ini kan berarti penyebutannya MKNW Berarti ya Pak Superhidno ya Majelis Kehormatan Notaris Wilayah ya Pak Superhidno Baik, saya mau ke Pak Ramles Pak Ramles, selamat siang Pak Ramles Pak Ramles, pertanyaannya sebenarnya Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pemeriksaan MKN ini Ini dalam menindaklanjuti permintaan izin pemeriksaan notaris ini Pengambilan foto minuta akta Ini dengan aparat penegak hukum Ini seperti apa prosesnya Pak Ramles? Ketika sudah masuk permohonan dari penegak hukum ya APH seperti Pak Superhidno tadi yaitu penyidik polri, kejaksaan maupun hakim Masuk ke sekretariat kita Lalu sekretariat mengagendakan Mengagendakan? Mengagendakan Sekretariat karena kita dibantu MKM dibantu oleh sekretariat Mereka ini yang menyiapkan seluruh rencana pemeriksaan Terus mencatat semua notulin-notulin pemeriksaan Membawai cara dan menyiapkan Untuk surat penolakan atau pemberian izin Itu nanti lima hari sebelum pemeriksaan itu Sudah sampai sama yang bersangkutan Pemanggilan itu Apabila pemanggilan dua kali tidak diindahkan Maka nanti MKM akan bersikap Memberikan izin kepada penyidik Untuk diberikan pemeriksaan kepada penyidik Demikian apanya untuk pelaksanaan mekanismenya Dan 30 hari setelah masuk surat wajib sudah harus kami putuskan 30 hari itu tengah waktu Apabila kami 30 hari tidak apa berarti kami mengizinkan Tapi pada umumnya kami sudah kami wanti-wanti Terkait dengan waktu ini Kami tidak boleh mengabaikan itu Kami sudah harus melaksanakan sidang Tidaknya sidang memeriksa dan memutuskan Baik, Pak Supraino Kalau tadi Pak Ramlus sudah mengatakan Bahwasannya dari pihak kepolisian Pertanyaannya kenapa harus apara penegak hukum saja ini Yang dapat mengajukan permintaan izin Pemeriksaan notaris itu sendiri Bagaimana dengan pihak-pihak lain? Mungkin kuasa hukum atau pengacara atau seperti apa? Baik, ini memang pertanyaan yang sangat umum ya Kok hanya pendidik, penduduk umum, dan aktif Kenapa tidak boleh masyarakat? Bukankah ini berdantangan dengan adjust equality before the law? Kan seperti itu ya Itu pertanyaan yang sudah luas Nah, terkait dengan dokumen Ini kita bicara dokumen ya Dokumen yang dibuat oleh taris Biasanya kan ada namanya minuta akta Minuta akta itu adalah asli akta Dia berdasarkan ujian Termasuk bagian dari protokol notaris Undang-undang jabatan notaris Menyatakan protokol notaris itu adalah asib negara Dan notaris wajib menjaganya Tidak boleh ini diberikan menurut ujian Kecuali oleh tidak pihak Orang yang langsung berkepentingan dengan akta Kemudian Para ahli waris dari orang yang langsung berkepentingan Dan satu lagi Orang yang berhak oleh terhadap akta itu Hanya itu saja Lalu bagaimana ketika di luar itu Undang-undang menyatakan Di pasal 16 ayat 1 huruf C Dia wajib dirahasiakan Kecuali undang-undang menentukan lain Katanya kan tiga pihak tadi Kecuali undang-undang menentukan lain Undang-undang menentukan lain pasal 66 Penyidik, penuntut umum, dan hak Oleh karenanya Di luar itu pengacara masyarakat umum Tidak boleh tembus Kecuali dia orang yang langsung berkepentingan Dia orang yang berhak Dan dia adalah ahli waris Baik, kita harus ke break dulu Pak Supraino dan juga Pak Ramles Nanti di semen kedua kita akan kembali lagi Untuk Anda yang terus menyaksikan kita Di Metro TV Sumatera Utara Dalam program Tanya Kemenkumham Kami akan kembali sesaat lagi